Kilao Studio tadi gue sempet potong tuh, gimana ceritanya Kilao Studio dibangun bang? Ya Kilao Studio ini kan sebenarnya di saat saya itu tidak bisa saya sendiri, yang jelas. Saya butuh partner, mau sukses, nggak bisa sendiri. Jadi butuh partner, butuh rekanan, butuh apa saja seperti hari ini. Yo, welcome back bareng gue Bill Mokdor di Art Corridor. Hari ini gue kedatengan, kita datengin salah satu seniman yang kuat banget di komunitas, berkarya juga luar biasa, Bang Saipul Bahri. Apa kabar bang? Baik, terima kasih sudah mampir ke Kilao Art Studio. Ini dia nih, salah satu founder of Kilao Art Studio, terus juga ada Rolling Door disini ya Bang? Rolling Door Gallery. Rolling Door Gallery, ntar kita ngobrol itu semua. Gue bikin nanya dulu dari awal pastinya Bang, lo mulai itu menyukai art dari kapan sih? Kalau menyukai art, memang saya dari kecil itu cita-cita saya itu ingin jadi pelukis. Bukan serius nih. Jadi cita-cita saya di tanah kelahiran di Lombok sana itu di deket Rinjani itu ya, di bawah lereng Rinjani. Dengan aktivitas keseharian saya itu bergelut dengan aktivitas lumrahnya anak-anak gitu ya, bermain gangsing, bermain peletokan, terus bikin kreasi dengan bambu, dengan apa saja yang ada di sekitar gitu ya. Terus kita bikin entertain kecil-kecilan, main wayang-wayangan, segala macam. Jadi dari kecil itu saya sudah bercita-cita dan tidak lepas dari bimbingan di setiap hari minggu ya, kalau teman-teman di rumah selalu, kalau ada TV itu ya, kita lihat setiap minggu sore itu Pak Tino Sidin selalu menyokong juga. Apa tuh? Gue belum mengalamin tuh. Jadi kalau di acara televisi itu ada setiap minggu sore itu ada kehadiran Pak Tino Sidin membawa acara gemar menggambar, kurang lebih seperti itu. Jadi dari situlah kita, apa namanya, kita kalau mau bikin gambar misal monyet gitu ya, dengan hanya lingkaran saja, wah bisa jadi monyet gitu kan. Tapi tidak cukup dari Pak Tino Sidin saja, ternyata memang saya menyukai seni itu ada perasaan yang ingin saya berikan lebih. Artinya saya bercita-cita bagaimana saya juga bisa membantu orang banyak. Oke, jadi emang dari kecil itu sudah ada rasa bibit lah ya Bang. Iya, ada rasa terharu melihat, loh temanku, bagaimana aku bisa membuatnya bisa lebih senang atau bisa dia survival seperti itu. Ya saya juga ingin lebih bisa berbagi seperti itu. Bang, kalau boleh cerita sedikit dulu sebelum kita masuk nih, itu kondisi di Lombok itu waktu itu kayak gimana sih? Kalau di daerah waktu itu? Jadi saya itu di Lombok itu hanya sampai SMP ya, sampai SMP. Jadi saya tinggal di Lombok, pelosok, di Lembah Rinjani, terus saya pindah SMP di Mataram, jadi itu ngekos. Jadi kalau di kampung itu memang di sana itu masih, saya merasakan hegemoni berkesenian atau budaya kultur di sana itu hidup. Jadi kita dapat permainan tradisional dengan kehidupan anak-anak selayaknya anak-anak lah orang kampung gitu. Komunitasi kuat juga berarti Bang? Memang di sana itu kegotong royongan, itu yang saya rasakan itu masih melekat sampai hari ini gitu. Sampai sekarang kan? Sampai hari ini masih melekat. Di Lombok ya sendiri? Di Lombok di tempat saya, ya. Itu emang karena, itu kondisi kayak listrik segala macam aman Bang? Di sana atau masih? Kebetulan listrik itu kadang-kadang macet, mati lampu tiga hari, nyala dua hari, kayak gitu. Oh jadi emang kondisinya? Masih menarik, ya kan? Apalagi itu zaman kali ya Bang? Yang jelas kita tidak melihat itu, yang penting masa anak-anak itu selalui dengan aktivitas permainan lokal yang membangun saya, itu yang penting. Malah mungkin karena kondisi juga Bang. Kayak kalau di sini kan semuanya pada main Mobile Legends, akhirnya jadi kekomunitasannya jadi agak berkurang kan? Ya, kalau kita singgung hari ini dengan teknologi yang berkembang untuk misalnya anak-anak kita di hari ini, ya saya kira tidak mungkin sama gitu ya. Karena mau tidak mau, dia akan hidup dengan ekosistem apa yang lagi berkembang di lingkungannya. Nah, gitu kan? Tinggal bagaimana kita menyerapnya, kalau kita sebagai di depan ya bagaimana memberinya simulasi yang bervitamin, kayak gitu. Nah itu ke Jakarta habis itu? Jadi habis SMP, sampai SMP habis itu? Habis SMP saya sekolah di Bali, SMSR. Karena di Lombok itu tidak ada SMSR, tetapi hanya satu tahun saya di Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Jadi karena saya dapat juara nasional, jadi sekitar tiga bulan saya meraih selusin piala di kelas 1 semik itu. Terus jurinya meminta saya untuk pindah ke Bali, gitu loh, untuk di Seni Rupa. Di Seni Lukis. Jadi ya orang tua tidak tahu. Dikiranya orang tua itu, orang tua saya itu, wah anak saya sukses seperti itu. Tetapi itu saya kira, kan memang saya dari awal itu punya cita-cita pingin ke Jogja setelah SMP, karena ada kendala Bapak mendahului, jadi ternyata niat itu memang ada saja yang membawa, mengiring saya ke mimpi saya, seperti itu. Itu yang terjadi. Nah abis itu baru akhirnya? Baru saya ke Bali SMSR, di sana saya ngekos juga, dari SMP saya ngekos, di Mataram, terus di... Itu dimulai kerja sendiri, Pak? Itu sudah saya mencoba untuk gambar wajah, sudah fokus untuk melihat objek muka itu sudah terbiasa, gitu ya. Dari SMP, terus SMA, begitu juga, karena banyak yang menyokong juga, yang membangun saya, terima kasih pada semua yang telah membangun saya, itu yang tidak bisa saya lupakan, mereka itu orang tua biasa. Dari SMP, SMSR, gitu. Banyak yang menyokong saya, mengenai apa yang mencuri saya. Oke. Seperti itu. Lalu, habis kuliah, habis SMSR Bali, saya ke Jogja. Ternyata saya merasa ego, saya merasa saya sudah juara nasional, ternyata nggak bisa semudah itu. Lalu, yang kedua kalinya baru saya lolos, walaupun orang tua tidak mengizinkan, tidak tahu. Karena ya banyak hal lah, gitu. Orang tua tahunya? Orang tahunya, ya anakku, padahal saya registrasi ke Bali. Orang tahunya, kamu lulus, ya saya lulus, padahal belum tes. Ya, yang kedua kalinya, ya saya bilangin, oke saya lulus, saya akan bertanggung jawab nanti untuk saya harus lulus. Oh, jadi, lo kok udah lulus, padahal waktu kajiannya belum? Belum, gitu. Jadi, saya berbohong ke ibu waktu itu, ngertinya karena ibu nggak tamat SD, tapi saya yang harus mengatur mimpi saya, seperti itu. Jadi, saya masuk ke Jogja, masuk di Malioboro, melukis setiap malam untuk bisa survive di... Saat satu bulan sebelum, eh, satu tahun sebelum, selama saya pindah dari Lombok ke Jogja, setelah dari Bali, gitu. Jadi, saya survival di jalan untuk bisa mengejar mimpi, lah, kayak gitu. Memprovide kehidupan sehari-hari juga, berarti? Iya, betul. Dengan berbekal, saya tinggal di gampingan, tinggal di kampus, ngidep di kampus, dibangunin kuliah di kampus, segala macemnya. Ya, disitulah banyak pengalaman disitu. Jadi, fully support secara finansial itu, waktu itu dari lukisan, sukuat, Bang. Waktu? Karena kalau kita, yang jelas niat saya itu belajar. Jadi, belajar itu tidak meluruh dari kampus. Jadi, bukan. Dari lingkungan itu, kita banyak hal, ya. Karena dari kampus itu kan, bagaimana, apa, target satu program akademis memang perlu ditempuh, ya kan. Tetapi kalau di jalan, memang banyak hal yang bagaimana kita bisa survival untuk apapun. Untuk membangun kita sebagai insan seni, bagaimana kita membangun care kita terhadap lingkungan, bagaimana kita melihat kenyataan yang ada di sekitar kita. Itu kalau di jalan. Waktu itu, bre, menurut lo yang lebih impact di sekolahnya, Ngopi dulu ya? Ngopi dulu dong. Yang beneran ngebangun lo itu di sekolahnya, atau malah pas mencari nafkah dengan melukis di jalan, di... Saya tidak bisa pungkiri, semuanya itu tidak terlepas dari di mana kita berpijak, di sana kita juga tetap akan terbangun. Jadi, di kampus saya terbangun, di kampus, Alhamdulillah, semua materi perkuliahan saya libas, ya kan. Hatam tuh ya. Saya terbaik sketsa, saya terbaik menggambar, saya terbaik cat air, saya terbaik cat minyak, saya terbaik potret, saya terbaik lukis di masa kuliah. Jadi, saya di jalan juga eksis, di kampus juga tetap, walaupun, apa namanya, ya jaman kuliah itu jaman memang tidak bisa kembali lagi, ya kan. Emang harus dini mati semaksimal mungkin, gitu kan, totalitas. Totalitas, yoi. Waduh. Baru, jadi abis kuliah selesai itu apa yang mulai pertama kali lo kerjain? Jadi, saya, di satu ketika, saya ingin berubah hidup. Kalau di jalan, kayaknya nggak cukup ini. Saya, semester 2, saya mencoba cuti ke, memilih ke Jakarta. Wah, jadi ini udah cuti duluan, tuh? Semester 4, saya cuti. Oke. Jadi, saya cuti, kayaknya di Maliboro nggak cukup, ya. Iya kan? Nggak cukup secara apa, nih, Bang? Iya, untuk menopang, ini saya lah, finance saya, segala macem, gitu kan. Untuk finance saya kuliah, untuk finance saya survive, kayak gitu. Terus, saya kebetulan, tiba-tiba niat ke Jakarta, dalam waktu yang sekejap, gue tiba-tiba, teman Mas Denny namanya itu, semoga dia masih ingat perjuangannya buat saya. Terima kasih, Mas Denny. Jadi, Mas Denny ini yang saya bertemu di dia, terus dia mengiring saya ke Jakarta, ada ibu-ibu mau kuliah, mau belajar, Paul. Kalau kamu mau, kamu kan biasa, memang saya dari tamat SMSR, saya sudah biasa mengajar juga. Oke, udah mulai mengajar, tuh dari SMSR? Sudah mulai mengajar dari SMSR, tamat SMSR. Baru akhirnya saya, kebetulan, saya hinggap di rumahnya ibu-ibu, Direktur Karakatostil, namanya Ibu Ira. Ibu Ira juga semoga mendengar berita ini, semoga ibu tetap sehat, seperti itu. Amin, amin, luar biasa. Itu mulai, tuh, dari situ. Iya, jadi dari situlah, saya tinggal di Kemang pertama, ya kan. Dengan pakaian yang benar-benar hipis, ya kan. Hipis hedonis, ya kan. Dengan kebaya, mana ada mungkin orang Jakarta pakai kebaya, ya kan. Saya pakai kebaya dan warnanya pink. Terus celana pakai braid, tapi peniti semuanya, tas jambe. Wah, artis, ya kan. Artis jobnya. Kalau saya, kalau saya itu, di jalanan udah nggak bisa sama-sama aja. Karena saya tidak berpikir, mal itu seperti apa, segala macemnya. Saya fanatik sama mal, sama kehidupan, apa, yang bau-bau aroma, menyengat, kehidupan glamour gitu. Saya sangat fanatik gitu. Oke. Jadi saya tepis gitu. Oke. Sampai saya di Jakarta, ya memang saya dengan pakaian yang seperti ini. Artis, man. Iya kan? Iya. Seperti itu. Identitas ditunjukkan total. It's my, gitu kan? It's me, ya kan? Kayak gitu. Lalu, si ibu inilah yang banyak memberikan saya, membuka mata saya untuk, Oh, lu di Jakarta? Iya kan? Seperti itu. Bukan di Lombok lagi nih. Terus, karena saya mengajar juga, Ya, jadi saya sampai waktu itu saya dikasih, nih, kamu pakai baju yang layak gitu kan? Gitu, dikasih, dikasihin untuk mencari baju yang layak, ternyata ya nggak mudah itu juga gitu loh. Ada struggling-nya juga? Ya, tetap nggak mudah untuk berubah ya. Ya, untuk survive di Jakarta dengan custom Jakarta itu nggak mudah. Jadi, butuh tahapan gitu loh. Butuh kita memahami sekitar juga gitu loh. Sama kayak kita, saya di Bali juga nggak mudah langsung bisa bahasa Bali. Sama kayak di Jogja, tidak mudah untuk bisa berbahasa Jawa, semacam itu. Apa yang waktu itu? Paling culture shock yang lo alamin dong? Yang jelas, yang menarik itu, saya suka Bali. Ya, Bali itu banyak memberi refleksi kebudayaan yang sangat kuat. Berbeda dengan di Lombok atau berbeda ketika saya di Jawa gitu ya. Bali itu sangat solid untuk menjaga kulturnya gitu. Apapun alasannya hari ini seperti apa Bali. Bali, saya sangat... Punya budaya yang kuat ya Pak? Sangat kuat gitu ya. Makanya, kenapa Bali kuat? Artinya mereka itu dari pagi-pagi sampai tenggelam matahari bener-bener menjaga bagaimana etika kebudayanya dirawat dengan baik. Kayak gitu. Itu yang shock culture yang membuat saya... Kalau di Jakarta sendiri Bang? Kalau di Jakarta sendiri... Pas lo dari Jogja tuh lagi... Kalau di Jakarta sendiri sampai saya berpikir begini. Aturannya kebalik. Gimana? Kalau di Jogja kamu harus permisi ya. Bili mesti permisi Bu. Kalau di Jakarta tidak. Malah yang lebih etika adalah mendahului. Itu etika Jakarta. Ya kan Jakarta kenal. Kalau nggak mendahului, kita keliru. Gitu loh. Itu etika jalan di Jakarta. Apapun itu, ternyata seperti itu. Sampai ke ranah-ranah mendasar mau apapun itu instansinya. Mendahului itu lebih baik. Cakep. Kerja cepat. Mendahului, keliru. Itulah Jakarta. Keras. Dengan kenaifan loh. Itu masih naif. Saya kira... Bukan masalah keras ya. Jadi... Seperti terkena penyakit gitu loh. Orang itu. Shock. Padahal etika lokal itu sangat adiluhung. Sangat punya kepribadian yang kuat. Sangat etis. Ya kan? Sangat punya keluhuran pekerti. Tapi ketika sampai di Jakarta, masa bodohnya yang lebih dominan. Hilang semuanya itu semua? Hilang semuanya itu. Makanya banyak nggak bisa dipungkiri teman-teman yang dari daerah. Wah, berat tinggal di Jakarta. Sehari dua hari pusing di Jakarta. Tetapi... Butuh mental untuk hidup di Jakarta memang. Butuh moral yang luar untuk tinggal di Jakarta. Apalagi membangun komunitas. Seperti itu. Membangun komunitas menarik nih. Ada kilau di sini. Ada rolling door. Coba ceritain dulu Bang. Tentang kilau dulu lah. Jadi kalau... Kilau studio hadir hari ini, memang tidak terlepas juga dari proses yang panjang gitu kan. Sebelumnya ada Begundal, lalu ada Urban Space, terus baru ada Kilau. Jadi, 2008... Yang jelas senyataan saya itu... Mungkin... Bukan mungkin ya. Memang kalau kita mau survive, tidak bisa kita sendiri. Jadi tidak ada orang yang bisa survive sendiri. Bagi saya sejarah itu sudah membuktikan. Sorry, sorry. Gue pekat dikit Bang. Gue lupa satu hal. Kita belum cerita. Itu kan lo ke Jakarta nih. Iya, iya. Sorry. Udah mulai bergerak kan. Iya. Tapi kita belum cerita gimana tuh kondisi seni lo saat masuk Jakarta. Jadi dari... Kalau di Jakarta itu kan saya mengajar ya. Saya mengajar di satu sisi juga kan challenge mengajar itu ya. Saya mengajar banyak ibu-ibu, banyak artis. Di waktu itu ibu-ibu semua itu ya rata-rata. Ada anak-anak juga gitu ya. Tapi kebanyakan... Bapak-bapak nggak ada yang ikut? Ada juga. Jadi kebanyakan ibu-ibu. Maksudnya ibu-ibu, oke. Challenge bagi saya, ketika saya memberikan materi, ketika berbagi pengetahuan, share pengetahuan, terus bagaimana kita? Iya. Iya kan? Bagaimana gurunya? Iya. Kok gurunya begitu aja? Masa setaknan nggak boleh? Masa hanya mengajar aja gurunya? Itu saya buktikan. Jadi saya selalu aktif juga untuk berpameran. Berkesenian tuh udah mulai itu berpameran? Sambil berkesenian. Sambil berkarya seni. Dari jalan ke rumah segala macem, saya selalu berkarya seni gitu ya. Ya, dari 2003, saya sudah pameran di ekspatriat galeri di Jakarta Selatan, di Cipete. Ada yang punya itu kolektor saya dulu, punya galeri, Mr. Craig. Dia punya galeri, dia mengajar di GIS. Terus udah itu, murid-murid saya, saya undang ke sana. Terus ada pameran di tempat lain lagi. Jadi selalu begitu. Bagaimana saya juga memberikan. Iya. Memberikan. Contoh. Ini loh, Bu, saya juga hadir. Jangan sampai hanya belajar itu selesai. Oke. Jadi siapa saja bisa jadi seniman. Tetapi yang nggak mudah itu bagaimana konsisten. Iya kan? Seperti itu. Itu yang penting. Itu yang penting. Karena siapapun bisa melukis. Tapi yang bertahan untuk berkarya seni yang nggak mudah. Seperti itu. Cerita dong Bang. Pertama kali first exhibition lo dimana Bang? Pas sampai Jakarta ya? Di Jakarta. Iya, saya pameran pertama itu di Cipete 2003 ya. Jadi saya mengeluarkan karya, kalau nggak salah, 12 habis sampai 25-30 karya. Ngeluarin karya 12? 12 habis sampai 25 sampai 30 karya. Sampai 30. Gimana ceritanya kok, Bis? Banyak yang suka. Karena orang asing. Iya kan? Wah, keren itu. Jadi banyak yang membeli-membeli. Dengan kebetulan masa itu karya saya berbeda kan ya. Jadi saya lebih ke... Saya mengangkat tema-tema lokal ya kan. Bagaimana kehidupan Lombok. Bagaimana kehidupan tekstur-tekstur alam yang ada di Lombok. Segala macam. Jadi balik ke Kampung Halaman ya. Saya selalu membangun karya itu tetap dengan spirit lokal saya. Itu yang saya jaga sampai sekarang. Apapun saya, tapi saya tidak lepas dari mana saya. Anak Lomboknya nggak hilang berarti. Nggak pernah hilang. Gitu loh. Walaupun jadi seniman Jakarta. Walaupun seniman Jakarta, bagaimana dia berpadu-padan ya kan? Bersinergi. Dengan ibu kota. Lombok. Jakarta, Betawi. Kayak gitu. Itu yang menjadi, apa namanya, yang memfilter saya mau dimanapun kamu. Kamu tetap ada hal yang orang tidak punya. Tetapi kenapa kalau kamu memilikinya, tidak kamu persembahkan kepada publik. Itu dijaga dengan baik. Dan itu jadi salah satu titik kesuksesan awal loh berarti, Bang? Ya, saya kira, kalau dibilang sukses itu kan kita selalu, ada stepsnya. Ada tangga-tangga, oh mungkin kemarin tangganya masih 2, naik ke 3, segala macemnya seperti itu. Ya memang selalu berproses. Selalu berproses. Seperti itu, Billy. Nah, kalau mulai bikin komunitas awal, itu dimana, Bang? Oh gitu. Jadi, dari saya mengajar dulu, sebenarnya saya sudah punya niat itu, bagaimana ketika teman-teman datang ke Jakarta, ada tempat hinggap. Iya kan? Kenapa bisa berpikir seperti itu? Maksudnya, apakah lo pernah mengalami hal yang sama pas ke Jakarta? Ya, kalau... Pinggir jalan. Kalau saya diem di satu rumah, itu akan terkunci. Tetapi ketika misal kita ingin melebarkan sayap, ya kita harus mandiri. Gitu loh. Disitulah komunitas itu dibangun kemandirian. Dari manapun dia, saya yakin dia punya sesuatu yang besar untuk bisa diberikan kepada banyak orang. Itu. Itu komunitas. Jadi tempat menumpahkan harapan, gitu kan. Rencana, planning, apa segala macem. Ideologi, apa macem. Kayak gitu. Itu yang, apa namanya, yang sebenarnya pada prinsipnya komunitas itu hadir adalah tempat berkumpulnya, tempat hinggapnya, pemikir-pemikir, para kreator, para, apa namanya, seniman-seniman segala macemnya. Jadi satu kan. Jadi satu disitu. Awal pertama kali apa, Bang? Dulunya yang pertama, yang memang lebih struktur itu, yang di Begundal, komunitas Begundal, kita sekaligus itu ikut Jakarta Bienal. Jakarta Bienal. Terus, kita sekaligus juga ikut menyokong Jakarta Art Movement. Kebetulan waktu itu, banyak kurator-kurator disitu dari Tempo, dari penulis, segala macem, banyak disitu. Mas Bambang, salah satunya, Bambang Asrili, NRK. Terus, banyaklah yang menyokong acara tersebut di Galeri Nasional. Nah, Begundal disitu itu ikut berkontribusi. Oke. Jadi, bukan hanya dari satu almamater, tetapi dari berbagai bentuk lintas disiplin juga sudah ada disitu. Itu yang di 2009, kalau nggak salah. Nah, di 2008, saya pameran tunggal di tempatnya Mas Tomi Awi, Piloat Space. Dari situ, di satu sisi saya solo karir, di satu sisi saya berkomunitas. Susah nggak itu, Bang? Saat membanding, ada dua. Itu kan dua-duanya full-time job nggak sih, Bang? Sebenarnya, kalau tidak ada yang susah sebenarnya, yang penting kita bisa memporsikannya. Iya kan? Jadi, sebenarnya dimanapun kita itu seporsinya jangan terlalu di-over, jangan dipaksain. kalau mau sehat ya, bagaimana secukupnya kamu memberikan sesuatu, mengatur waktu, gitu kan? Walaupun kadang-kadang pada kenyataannya skip, lost. Wah, ini banyak di komunitas, misalnya. Wah, ini banyak nyangkem, gitu kan? Banyak ngelabe, gitu kan? Emang, kalau di saya, saya punya cara bekerja juga. Saya berkarya selama, biasanya, saya tiga bulan berkarya full, dan selebihnya itu saya jalan-jalan, saya mencari materi. Nah, disitulah saya sepertinya lebih, lebih suka dengan jadi ada kemenyandirian juga berarti, Bang? Kalau saya untuk memproduksi karya, saya butuh waktu tiga bulan dalam setiap tahun. Biasanya begitu. Oke, jadi ada tiga bulan itu menyendiri berkarya. Tidak harus menyendiri, yang jelasnya fokus. Fokus lah. Fokus untuk berkarya, gitu. Ada titik ininya nggak, Bang? Titik diamnya dulu saat mau berkarya, kan berarti... Nah, saya nggak bisa diam, saya selalu bergerak. Malah idea itu keluar saat pergerakan. Saat kita podcast seperti ini, bisa saja nanti jadi ide karya. Seperti itu. Oke. Jadi saya mungkin banyak tipikal orang yang berbeda-beda ya. Tetapi saya, dimanapun saya hinggap, saya selalu mendapat hidayah, gitu kan. Mendapat inspirasi, gitu loh. Kan ada yang harus bertapa, ada yang harus bertapa. Tapi yang jelas kan, semakin semakin lama, semakin lama kan akan tersusun dengan baik. Mana sih yang diperlukan, mana yang tidak diperlukan. Mana yang yang benar-benar saya banget, mana yang kayak kira, oh itu bisa diseleksi. Ini yang didahului dan ini yang yang disimpan dulu seperti itu. Jadi, kita bisa meminit cara bekerja karena kebiasaan. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin tadi seleksi sendiri, Bang. Saat lu membuat satu komunitas, lu ada seleksi nggak? Atau dibuka lebar aja? Kalau komunitas itu kan saya, istilah seleksi itu kan ada istilah alam yang akan menyeleksinya. Kalau kita kan sebenarnya sama kayak kita bertemu, kadang-kadang lama nggak ketemu, tapi ketika ketemu ada sesuatu yang baru. Betul. Jadi, kita tidak punya tidak punya apa namanya, harus menjah seseorang. Tidak perlu. Jadi, dibuka aja lebar-lebar. Dibuka aja karena semakin orang semakin punya progres, orang bergerak, kecuali kalau dia diam di rumahnya tidur, siapa tuh punya mimpi. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi, kita selalu open. beban. Tapi ada nggak yang maksudnya saat lo membuka satu komunitas, lo buka lebar seperti itu, malah jadi disadvantage, jadi malah beban. Ada nggak kejadian? Kan kebiasaan itu kan saya kira ketika kita membuka, terus ada orang baru datang kan pasti dia juga tahu menyesuaikan diri seperti apa. Iya kan? Kecuali kalau misal terlalu terlalu saya pikir nggak ada juga selama ini tidak ada yang jauh melewati batas. Selalu orang care, tahu diri. Kadang-kadang saya nggak enak dagang ke sana, orang hebat semua. Padahal kita tidak seperti itu. Jadi banyak kadang-kadang kebetulan saya dulu pernah mengajar di Politeknik UI, jadi saya mengajar lima tahun basic design, design grafis sama Nirmana, Nirmana sama menggambar, saya mengajar. Nah, saya sangat care sama mahasiswa, jadi satu ketika kalian pasti akan dekat sama saya. Karena bidang kita tidak jauh. Jadi pada akhirnya ada beberapa dari mereka juga bagian dari Kilau Studio. Kilau Studio tadi gue sempat potong. Gimana ceritanya Kilau Studio dibangun? Kilau Studio ini kan sebenarnya di saat saya itu tidak bisa saya sendiri yang jelas. Saya butuh partner. Mau sukses, tidak bisa sendiri. Jadi butuh partner, butuh rekanan, butuh apa saja seperti hari ini. Jadi sampai pada akhirnya kita berpikir banyak stakeholder yang bisa membangun ekosistem berkesenian itu biar lebih hidup. tidak mungkin hanya seniman saja. Ada galeri, ada kurator, harus dibangun environment. Makanya Kilau Studio ini lebih saya fokuskan. Lebih terlihat seperti laboratorium seni. Jadi bukan komunitas yang makanya saya selalu berpikir jangan sampai komunitas itu hanya untuk kepentingan komunitasnya. Apa itu maksudnya? Maksudnya begini. Jadi di luar sana pengertian komunitas itu selalu hanya kepentingan komunitas. Selalu menjaga baraknya. Atau selalu independensi. Jadi wah komunitas ini warnanya begini. Kalau di Jogja kita bisa melihat di sana itu waktu saya di Jogja ada komunitas Sakatuh. Maaf ini saya hanya sekedar ini saja. Terus ada Sangkar Dewata. Ada komunitas Palembang segala macam. Itu pun mereka punya warna karakter sendiri-sendiri. Nah karena saya orang Lombok yang kebetulan masuk di Sangkar Dewata sempat masuk. Entah sehari ini saya diakui atau tidak tapi saya pernah dibaptis di Sangkar Dewata di sana itu seperti kepentingan-kepentingan yang seharusnya itu yang membuat saya berpikir bagaimana saya membangun komunitas tapi cair. Tidak membatasi ruang walaupun kamu punya label ABC tetapi kita butuh wadah dimana kamu dari manapun ada disitu jadi enggak ada barrier enggak ada gitu loh karena saya perlukan sari-sari yang bisa di blending lagi menjadi suatu yang prima gitu loh itu yang saya inginkan di Jakarta bro di ibu kota ibu kota dimana tempat yang beda semua berarti kan tugasnya adalah bagaimana membangun ekosistem yang kondisinya entah berantah gitu kan bisa dibilang dengan budaya yang harus melangkahi itu namanya budaya Jakarta kan enggak mudah kalau kamu enggak melangkahi di jalanan kamu keliru karena di belakang masih antri Jakarta begitu gitu loh terus kita bikin statement komunitas di Jakarta kita mengadopsi aturan-aturan apa apa namanya konvensi lokal gitu itu enggak mudah gitu loh banyak apa aja sih yang biasa lo hadapi yang menurut struggling saat membuat komunitas di Jakarta ini yang jelas semak apa dari tahun ke tahun kita bisa bisa menandai bisa mengolah mana yang sekiranya diperlukan di Jakarta gitu dalam ranah komunitas ya artinya ya selamat menikmati